Berubah, hanya satu kata, tetapi mewujudlian itu butuh waktu yang panjang. Saya Yowana Bate'e, biasa dipanggil dengan Misio, berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saya tidak ingin menjadi penonton saja untuk suatu perubahan. Saya lebih senang terjun dan melakukan suatu perubahan itu. Walau mungkin saya tidak dapat merubah semuanya, tetapi saya melakukan sesuatu yang saya bisa untuk mewujudkan suatu perubahan di desa bakau atau biasa dikenal dengan desa gotak. Ketika saya baru sampai di desa balik bakau ini, saya benar-benar melihat anak-anak polos dan susah membuka diri dengan orang baru. Terlalu pendiam, pemalu, dan ditambah lagi mereka yang kurang dapat berinteraksi dengan bahasa Indonesia dan karakter mereka yang masih senang mengucapkan bahasa yang tidak pantas diucapkan. Untuk merubah kebiasaan mereka bukanlah hal yang mudah bagi saya, tetapi saya menenamkan satu kalimat di diri saya, tidak ada kata yang tidak bisa untuk hal baik. Mungkin jika hanya kata-kata bijak yang saya lontarkan untuk perubahan mereka bisa jadi sampai hari ini mereka masih sama seperti saat pertama bertemu. Tetapi yang pertama saya lakukan adalah membuka diri dengan pendekatan-pendekatan terhadap mereka, lalu mencoba memberikan pembelajaran karakter dan terlebih penting, saya harus menunjukkan contoh yang baik terlebih dahulu kepada mereka. Tidak lupa diiringi dengan semangat dan senyuman, sehingga perubahan kecil dapat saya lihat pada saat ini, baik tumbuhnya rasa ebrani, saling menyapa, dan mengurangi bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan. Perubahan itu bukan hanya saya saja yang merasakan, tetapi masyarakat juga merasakan, sehingga masyarakat juga perlahan ikut untuk berubah dan menjadikan itu kebiasaan, misalnya dalam bertegur sapa dan tidak beromongan kotor. Yowana dan rekannya sangat bersyukur bisa menjadi guru pedalaman di Evelsi Gotap. Selain menjadi guru, mereka juga mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa yang tidak akan pernah mereka lupakan. Guru-guru tangan pengharapan juga ikut berpartisipasi bersama masyarakat di sini. Mereka ikut dalam pesta perkahwinan adat mentawai yang biasa disebut Pangurei. Indonesia kaya akan kebudayaannya. Setiap daerah pasti memiliki ciri khas tersendiri. Kita sekarang ingin memakan suket, namanya makanan khas mentawai yang dikuat dari keladi dan kelapa. Dan di sini ada daging babi. Ini ada air rebusan daging babi. Dikasih keluarga pengantin untuk kita makan. Selain itu, dalam pesta pernikahan, guru-guru tangan pengharapan juga dapat menikmati makanan khas suku mentawai, yaitu subet. Subet yang merupakan makanan khas mentawai ini, dijadikan makanan pokok selain sagu dan pisang. Subet terbuat dari campuran keladi dan pisang yang dibaluri dengan parutan kelapa. Kedekatan kami dengan masyarakat di sini semakin hari semakin terbangun. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Gotab, Mentawai. Helping people live a better life.